Pembrov Rusa Tenggara Timur mewajibkan ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT masuk pukul 5.30 pagi. Aturan ini sejalan dengan keputusan agar pelajar SMA kelas 12 juga masuk sekolah lebih pagi. Pada Senin 6 Maret 2023, para ASN sudah mengikuti apel pukul 5.30 vita. Para pegawai ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Saat di kantor, mereka langsung mengisi kehadiran melalui absensi digital. Tampak para ASN, baik laki-laki maupun perempuan, semangat menari dengan raut wajah senyum cerah. Saat itu para ASN melakukan doa bersama sebelum memulai aktivitas dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Salah satu ASN, Nia Aldu, mengatakan baru pertama kali masuk kantor sekitar pukul 5.30 diterapkan hingga ia terpaksa bangun pagi sekitar pukul 3.30 vita untuk memasak dan menyiapkan diri menuju ke kantor yang jaraknya sekitar 5 km. Pasalnya kebijakan pemerintah tersebut, dirinya merasakan kesulitan setiap pagi dan harus membangunkan anaknya untuk persiapan ke sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan aturan yang diterapkan merupakan perubahan revolusi mental di lingkup disdikbot. Agenda masuk kantor jam 5.30 diawali dengan olahraga dan renungan dan pembersihan lingkungan. Salah satu sekolah yang telah menerapkan jam kegiatan belajar mengajar lebih cepat adalah SMA Negeri Satu Kupang. Para pelajar SMA Negeri Satu Kupang tampak memasuki halaman sekolah pukul 5.30 vita mengikuti apel pagi. Seorang guru memberikan arahan pelaksanaan tryout mulai hari ini dan para pelajar telah dibagi dalam ruangan ujian masing-masing. Setelah mendapatkan arahan, para pelajar SMA Negeri Satu Kupang itu melakukan doa bersama, lalu dipersilahkan untuk memasuki ruang ujian dan mempersiapkan diri mengikuti tryout. Seperti kita sama tahu bahwa atas instruksi gubernur, atas instruksi gubernur itu perlu ada percepatan untuk penyelidikan diri. Untuk mencapai hal itu, maka dipetakkan ada 10 sekolah yang menjadi perhatian yang perlu diintervensi untuk kecepatan peningkatan muta. Salah satu sekolah yang dipilih itu SMA Negeri Satu Kupang. SMA Negeri Satu Kupang, saya sampaikan di sini bahwa kami baru memulai melakukan instruksi ini pada hari ini. Ini pada jam 5.30 dan tadi kami sudah melakukannya dan dalam tahap pelaksananya yang kami pantau pagi ini ternyata antusias siswa khusus kelas kelas cukup tinggi dan bukti dengan tadi sebelum jam 5.30 sudah ada siswa yang ada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!